Halo teknolovers, seperti yang kita ketahui ya, kalau Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan pada Sabtu 3 September 2022 untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM jenis Pertalite dan Solar, menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan. Kenaikan harga BBM membuat banyak netizen, membandingkan kebijakan kenaikan harga BBM pada masa Presiden Joko Widodo dengan harga BBM pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yuk langsung saja simak video perbandingan kebijakan harga BBM di era Joko Widodo dan SBY berikut ini. SBY dikenal sebagai Presiden yang sering menaikkan harga BBM, tercatat sebanyak 4 kali dan memangkasnya 3 kali harga BBM selama masa kepresidenannya. Setelah SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, harga BBM premium saat itu Rp1.810 per liter, sedangkan harga solar Rp1.650 per liter. Kenaikan harga pertama terjadi pada Maret 2005 dengan kenaikan harga premium menjadi Rp2.400 per liter dan solar menjadi Rp2.100 per liter. Kenaikan harga kedua terjadi pada Oktober 2005 dengan Pertalite menjadi Rp4.500 per liter dan solar menjadi Rp4.300 per liter. SBY diketahui sering mengundang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI untuk membahas rencana pemerintah kenaikan harga harga sebelum ada penetapan kenaikan harga BBM. Selain itu, istilah BLT atau bantuan langsung tunai sebenarnya berasal dari masa rezim SBY. Pada tahun 2005, pemerintahan SBY jilid 1 mengeluarkan BLT untuk meredam gejolak kenaikan harga BBM. Dilansir dari Tempo, kelompok sasaran utama program BLT ini adalah keluarga miskin dengan anak usia 0 hingga 15 tahun atau ibu hamil. Wang tunai akan tersedia untuk keluarga pemohon selama 6 tahun. Program ini telah diberikan dan tersebar di 20 provinsi, 86 wilayah, dan 739 subwilayah. Saat itu jumlah penerima manfaat mencapai 816.000 kepala keluarga. Penerima BLT akan menerima kiriman uang tunai sebesar Rp300.000 melalui POS dalam 3 tingkatan mulai bulan Oktober dengan tambahan pembayaran sebesar Rp300.000. Dan sisanya dibayarkan pada tahun berikutnya dengan total pembayaran insentif sebesar Rp1,2 juta per anggaran. Jokowi kemudian mengadopsi kebijakan BLT untuk membantu meminimalisir dampak pandemi di awal pandemi COVID-19. Program bantuan tunai pemerintah itu diperbolehkan untuk meminimalisir dampak pandemi virus corona pada saat itu. Ketika itu, Menteri Sosial Juliani Batubara mengatakan BLT akan diberikan kepada seluruh keluarga yang masuk dalam data konsolidasi Kementerian Sosial. Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama 3 bulan dengan indeks juga Rp600.000 per keluarga. Pada April 2022, Jokowi meluncurkan kembali program BLT minyak goreng. Kebijakan tersebut dilakukan karena kenaikan harga minyak goreng di pasaran akibat kelangkaan. BLT yang diberikan sebesar Rp100.000 per bulan selama 3 bulan terhitung sejak April, Mei, dan Juni 2022. Pasalnya, BLT dibayar Rp300.000 sekaligus di bulan April. BLT telah diberikan kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima program bantuan pangan non-tunai dan keluarga harapan. Bahkan, 2,5 juta penjual gorengan juga terbantu karena program tersebut. Dalam jumpa pers, pada Jumat 1 April 2022, Jokowi mengatakan ini untuk membantu masyarakat. Presiden Jokowi pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014. Menaikan harga BBM bersubsidi dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter. Di sisi lain, harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Penurunan harga BBM selanjutnya terjadi pada 1 Januari 2015 dengan kenaikan harga premium menjadi Rp7.600 per liter dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Jokowi juga membatalkan subsidi premium dan memperlakukan dua aturan di Jawa dan luar Jawa, Madura dan Bali. Namun, harga domestik pada Maret 2015 adalah Rp7.300 untuk premium dan Rp6.900 per liter untuk solar. Kemudian pada Januari 2016, dua harga kembali diperkenalkan. Harga di Jawa, Madura dan Bali adalah Rp7.050 untuk premium dan Rp5.650 per liter untuk solar. Harga di luar daerah adalah Rp6.950 per liter premium dan Rp5.650 untuk solar. Penurunan berlanjut hingga Jokowi menetapkan Pertalite sebagai bahan bakar bersubsidi. Tercatat, harga BBM bersubsidi yakni Pertalite ditetapkan Rp7.650 per liter dan solar Rp5.150 per liter pada Maret 2022. Kemarin, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dan solar menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan upaya besar untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, lantaran anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat, sehingga tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM diumumkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa beban subsidi energi akan meningkat 3 kali lipat dan harus ditanggung oleh APBN. Jokowi akhirnya memerintahkan para menteri untuk menghitung atau melakukannya dengan hati-hati, dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM. Jokowi mengungkapkan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Jokowi juga menjelaskan kalau sebanyak 70% subsidi malah dirasakan oleh masyarakat dalam kategori mampu. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu memiliki mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, ungkap Jokowi. Dengan kenaikan harga global, pemerintah telah berusaha untuk menjaga harga bahan bakar tetap rendah dan terjangkau bagi masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk tahun 2022 juga meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Jokowi menegaskan kalau pemerintah sekarang harus membuat keputusan dalam keadaan sulit. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk membalikan subsidi BBM dan menyesuaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya. Dengan adanya transfer subsidi BBM ini, pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, bantuan langsung tunai atau BLT BBM dengan total 12,4 triliun rupiah. Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu rupiah per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Selain itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dari dana transfer umum atau DTU, 2,17 triliun rupiah untuk mendukung transportasi umum, ojek online, dan membantu nelayan. Pemerintah menegaskan penggunaan dana publik, subsidi harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, kebijakan pemberian BLT sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Pada 2005, SBY mengeluarkan BLT untuk meredam gejolak akibat kenaikan harga BBM, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata, kebijakan mengenai BBM dan solusi yang dihadirkan antara Jokowi dan SBY tidak berbeda jauh. Bahkan terbilang sama, apalagi Jokowi menerapkan beberapa kebijakan yang dicetuskan pada pemerintahan SBY. Terkesan tidak menyelesaikan masalah ya guys, gimana menurut kalian? By the way, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax